Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya salam seniman api di video ini saya berbagi cara lasargon plat tipis teman-teman Hai materialnya ini adalah stainless platnya untuk tebalnya 1,2 dan hulunya juga stainless tebalnya 1,2 juga semoga video ini bermanfaat terutama untuk teman-teman pemula semuanya untuk pengelasan ini saya tidak menggunakan kawat las teman-teman asalkan setelahnya itu rapet antara plat sama hulunya itu tidak ada renggang Hai dan misalkan saya menggunakan kawat las itu adalah setelahnya agak renggang makanya saya menggunakan kawat las untuk ampernya disini saya setel 55 teman-teman sedangkan untuk keramik argonnya nomor enam untuk tungsten atau jarum argon 2,4 mili lah ini saya menggunakan kawat las teman-teman berarti setelahnya ini agak renggang sedikit maka saya menggunakan kawat las seperti dalam video ini teman-teman untuk kawat lasnya 1 mili teman-teman untuk gas argonnya ini seperti yang terlihat dalam regulator ini saya buka 12 teman-teman 12 sudah cukup karena di dalam ruangan ini tidak outdoor kalau order ya ditambahin sedikit lah jadi 15 atau diatasnya dikit kalau ada angin kan tidak mempengaruhi pengelasan caranya cukup mudah seperti ini ya teman-teman tinggal tergantung tukang lasnya digoyang boleh tidak digoyang juga boleh untuk keramiknya ditempelkan juga boleh tidak juga bisa itu semua tergantung tukang lasnya kalau seperti ini kan ditarik saja ini tidak digoyang yang penting setelan ampernya itu pas teman-teman saya menyarankan untuk teman-teman semuanya apabila melakukan pengelasan material yang tipis atau plat tipis atau semuanya yang yang tipis lah saya sarankan gunakanlah las argon teman-teman itu akan lebih mudah dan hasilnya itu memuaskan teman-teman apabila material tipis di las setik itu hasilnya tidak memuaskan dan rawan terjadi bolong kalau di las dengan las setik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Oke demikian video singkat dari saya teman-teman Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Terutama para pemula Dan jangan lupa mohon tolong dibantu Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Matur Suwun Salam Seniman Api